Kembali di Netyokya, Mbah Poncho Sutiem, nominator aktris terbaik dalam ajang internasional film festival ASEAN, menjadi pusat perhatian dalam upacara peringatan hari jadi Gunung Kidul ke-186. Rangkaian upacara ditutup dengan pentas tari dari pelajar segunung Kidul dan gunungan hasil bumi yang diperbutkan warga. Bertempat di Alun-Alun Wonosari, peringatan hari jadi Gunung Kidul ke-186 digelar dengan upacara mengenakan Busana Jawa. Tari tayup dari 125 pelajar Gunung Kidul sebagai simbol semangat masyarakat dalam menghadapi tantangan yang semakin berat juga dipentaskan dalam acara tersebut. Upacara diakhiri dengan memperebutkan puluhan gunungan hasil bumi. Upacara peringatan hari jadi Gunung Kidul juga terasa lebih istimewa dengan kehadiran Mbah Poncho Sutiem. Kehadiran Mbah Poncho langsung menarik peserta upacara. Mbah Poncho hadir atas undangan langsung Bupati Badingah. Pemkap Gunung Kidul mengapresiasi prestasi Mbah Poncho di film Siara, yang telah memberikan motivasi terhadap masyarakat luas khususnya Gunung Kidul. Kepengen memberikan motivasi bagi masyarakat Kabupaten Gunung Kidul, dengan prestasi Mbah Poncho yang merupakan aktris terbaik, nominasi ya, nominasi aktris Asia Internasional Film Festival dan Best Actress 2017. Itu kan bisa memberikan motivasi bagi masyarakat Kabupaten Gunung Kidul semuanya, sesuai dengan potensi masing-masing untuk mengembangkan dirinya. Soalnya seorang Mbah Poncho yang umurnya sudah 95 tahun, ternyata mempunyai satu prestasi yang sangat luar biasa. Mbah Poncho yang datang bersama anaknya mengaku baru pertama kali mengikuti upacara hari jadi Gunung Kidul. Kehadiran Mbah Poncho di layar lebar sempat menjadi viral, lantaran di usianya yang senja masih bisa mendalami akting dan mampu membawa suasana para penonton ke dalam cerita tersebut. Mbah Poncho menjadi seri dalam film Siara, yang pergi mencari makam suaminya. Keinginannya sederhana, yaitu ingin dimakamkan di samping makam suaminya. Pras Jowati melaporkan untuk NET.